Pertama ini, untuk persamaan iklan selanjutnya, untuk persamaan iklan selanjutnya, untuk persamaan iklan selanjutnya ini, yang sudah kita lihat adalah, unsur dari X dan Y-nya tidak bisa dipisahkan secara langsung, dimana kalau untuk persamaan diferensial, umumnya dipuliskan seperti ini, persamaan fungsi dari X, Y ini tidak bisa dipisahkan secara langsung, seperti persamaan diferensial yang sebelumnya, lalu bagaimana cara mengidentifikasi kalau persamaan diferensial ada persamaan diferensial homogen, nah saudara bisa misahkan fungsi-fungsinya, yang ada pada persamaan diferensial, bentuk ini saudara-rubah menjadi bentuk seperti F, T, X, T, Y, sama dengan T, pangkat N, koma fungsi dari X, Y, Nah, selama pangkat N ini sama dengan jumlah pangkat T yang ada di sini dimasukkan dalam persamaan F, X, Y, maka persamaan ini adalah persamaan diferensial homogen dengan derajat N. Nah, jadi derajat Nnya bisa berupa derajat N, pangkat 1, atau 2, dan seterusnya. Mungkin kita bisa lihat contohnya langsung saja, saya ada contoh persamaan seperti ini, di mana F, X, Y-nya ini persamaan adalah 3 X kuadrat plus 4 X ini dikurangnya 7 Y kuadrat. Nah, bagaimana jadinya kalau misalkan F ini kita masukkan variable berupa T, X, dan T, maka persamaan jelas akan beri 3 T, X kuadrat plus 4 T, X dikurangnya 7 T, Y dikurangnya 7 T, Y dikuadratkan. Sehingga persamaannya dapat berubah menjadi 3 T kuadrat X kuadrat plus 4 T kuadrat X E dikurangi 7 T kuadrat B kuadrat. Sehingga bisa saudara keluarkan, saya nyal jadi T kuadrat 3 X kuadrat plus 4 X E dikurangi 7 Y kuadrat. Nah, ini artinya persamaannya adalah komogen derajat 2. Paham? Oke, satu lagi. Satu lagi saya ada persamaan lagi, di mana X komodenya adalah sama dengan X plus BK X kuadrat plus E kuadrat. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Sudah masukkan menjadi T X dan T Y kemarinan T X plus akar dari T X kuadrat plus E kuadrat di akar. T X kuadrat menjadi T X kuadrat plus E kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini, sehingga persamaannya bisa menjadi X plus akar X kuadrat plus E kuadrat. Nah, ini karena tidak ada pangkannya, jelas ini adalah pangkat 1. Sehingga ini dikenalkan persamaan senjata, homogen derajat 1. Nah, satu lagi. Kalau misalkan bantakan seperti ini. Nah, X, Y sama dengan X kuadrat plus E. Kira-kira homogen atau tidak? Sudah kita cek lebih dahulu, menggunakan homogen yang sudah ada, yaitu dimasukkan menggunakan T X dan T Y. Jadi, ini adalah T X kuadrat plus T Y. Jadi, seperti apa? Ini adalah T kuadrat X plus T Y. Apakah bisa dikeluarkan T-nya? Bisa, tetapi dia hanya menjadi seperti ini. Oke. T X plus Y. Sehingga di sini masih ada T-nya. Karena itu, kalau sudah menemukan model seperti ini, ini namanya adalah persamaan defensial non-homogen. Nah, sudah paham ya? Lalu, sekarang bagaimana penyelesaiannya kalau misalkan saudara menemukan persamaan yang homogen? Kalau persamaan yang homogen, tentunya saudara dalam satu persamaan itu nanti akan menemui variable-variable yang suku derajatnya sama. Jadi, kalau misalkan kita pecah persamaan menjadi persamaan yang umum, yaitu M X, Y D X plus N X, Y D Y sama dengan 0, maka saudara bisa mengidentifikasi satu persamaan yang sama. Apakah ini dengan ini memiliki order yang sama? Kalau iya, maka ini adalah persamaan defensial yang homogen. Ketika sudah menemui seperti ini, saudara bisa mengeluarkan substitusi penyelesaiannya berupa permisalan, yaitu untuk Y per X-nya sama dengan Z. Atau Y sama dengan Z X, sehingga nanti saudara akan menemukan persamaan di Y-nya adalah Z D X plus X D Z. Itu ya. Kita masuk ke contoh soal saja. Kita masuk ke contoh soal untuk bisa langsung memperaktikan bagaimana cara mengidentifikasi apakah persamaan tersebut homogen atau tidak, dan sekaligus bagaimana cara penyelesaiannya kalau sudah ditulang. Kita punya contoh soal yang pertama, yaitu adalah X plus Y D X tambah X D Y sama dengan 0. Oke, mana yang kita definisikan? Dan maka ini kita bisa sebutnya adalah fungsi dari M X, Y, yang ini adalah N X, Y, walaupun tidak ada variable Y-nya. Jadi variable yang ada hanya variable X-nya saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian kita coba pisahkan terlebih dahulu. Lalu bagaimana kalau variable ini kita ubah menjadi bentuk M T X, T Y. Maka akan berubah menjadi T X plus T Y, kemudian bisa dikeluarkan menjadi T X plus Y. Untuk yang variable N X-nya, N T X, T Y-nya sama dengan T X. Nah, gak jelas variable-nya, order-nya pada fungsi M X dan fungsi N Y sama, yaitu order 1. Nah, saudara sudah bisa mendefinisikan, sudah bisa mengidentifikasi order berapa dan apakah yang ingin hubungkan atau tidak. Sekarang penyelesaiannya, saya terus hukuman kembali ya. Samaannya, X plus Y. D X plus X D Y sama dengan 0. Saya terus pembali, biasanya tadi pemisahan adalah Y sama dengan Y per X. Atau bisa diruskan menjadi Y sama dengan Z X. Sehingga, saudara-saudara memisalkan salah satu variable merupakan perkalian variable yang lain dengan suatu konstanta. Jadi, nanti ditemukan Y-nya sama dengan Z DX plus X D Z. Gitu ya. Kalau persamaan ini kita masukkan ke persamaan 1, maka persamaan akan berubah menjadi X plus X D X plus X D Z sama dengan 0. Nah, kalau sudah, saudara bisa mengeluarkan apa yang di dalam kurung ini, kemudian dijumlakan dengan yang ada di sini. Persamaannya nanti bisa menjadi seperti ini. X D X plus X D X plus X D X plus X kuadrat Z sama dengan 0. Yang D X bisa saudara jadikan 1. Kemudian yang ada di sini. seperti ini. kita akan menggunakanlah ke-dipi dan ke-dipi dan ke-dipi dan ke-dipi. Sudah seperti ini Saudara bisa Menyederhanakan Ini sudah bisa dipisahkan dengan sangat mudah Jadi kalau misalkan ini kita Pindah ke ruas kanan Maka dia nanti akan jadi seperti ini 1 plus Z X X Variable X nya Kita bawa ke sana Variable Z nya Kita pindahkan ke sana Sehingga jadi X per X kuantra DX Sama dengan 3 per 1 plus 2 Z Ini bisa kita jangkan Jadi seperti X Sehingga nanti Bisa kita Kita pindahkan So ini kita pindahkan Pindahkan kemudian Yang ini Namanya DX X Plus Ini ada negatifnya Yang ini di Pindahkan Jadi Z Terima kasih Ini kemudian Tegahkan jelas Yang ini Sudah Tegahkan Tegahkan jelas Dx Pro X adalah 1X Plus plus menjadi kalau bentuknya seperti ini variable yang undersetnya kita keluarkan menjadi setengah learn 1 plus 2 z sama dengan learn c kalau saudara mau menyamakan kalau ini saudara ada lainnya ini bisa saudara kemudian menjadi suatu alien yaitu dan setengahnya ini saudara variabel yang ada bersamaannya ini akan menjadi learn x kemudian root 1 plus 2 kemudian kemudian terus jadi 6 2 kemudian kalau misi kita bisa terkenanya menekannya terkenanya kan saya A A A A A A A A A 2C dan C sehingga X 1 plus 2C sama dengan C kalau kita substitusikan kembali dari permisalan tadi kalau Z sama dengan Y per X maka sudah bisa mendapatkan kalau C itu adalah sama dengan X maka 1 plus 2Y per X ini adalah hasil dari persamaan diferensial yang homogen didapatkan persamaannya adalah sebab itu saya rasa cukup itu dulu untuk penjelasan mengenai persamaan diferensial yang homogen tugasnya bisa dilihat di sistem Elena silahkan dikerjakan dikumpulkan melalui sistem selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati